Ya, pemirsa pesawat Hercules milik TNI Akatan Udara yang jatuh selasa siang kemarin menjadi PR pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. Pasalnya pesawat yang sudah tua, kondisinya harus segera dimodernisasi. Peristiwa jatuhnya, pesawat milik TNI Akatan Udara yang menimpa ruko dan pemukiman warga di Medan cukup mengejutkan. Pasalnya kejadian itu bukan kali pertama dan makin mencoreng dunia penerbangan militer Indonesia. Pesawat Hercules J-130 mengakut 113 orang dan 12 awak pesawat itu diduga jatuh karena kondisinya memang sudah tua. Presiden pun langsung melakukan investigasi penyebab dari jatuhnya pesawat Hercules itu. Sementara Ketua Umum Partai Perindo Hari Tandu Sudibyo menyesalkan musibah tersebut. Dan berikut adalah penuturan Hari Tandu Sudibyo. Tentunya kami ikut berbela sungkawa terhadap para korban dan keluarganya. Tapi di sini yang kedua catatan bahwa kalau saya baca dari berita-berita pesawatnya pesawat lama, tahun 64. Tentunya masa pesawat umurnya lebih tua dari saya. Saya 50 tahun, pesawatnya 51 tahun, sudah tidak layak. Jadi pemerintah harus juga introspeksi lah bahwa banyak kekurangan yang kita miliki dan harus cepat kita perbaiki. Tentunya Indonesia harus cepat tumbuh menjadi negara maju. Ya menteri-menterinya mampu untuk menjalankan program yang tepat. Terima kasih.